Suara korban kan konsisten ya, tiap minggu ya muncul di sini. Tapi perjuangan surat desakan di kantor-kantor Komnas HAM, Kejaksaan Agung, kantor Presiden, itu nggak pernah berhenti. Terima kasih telah menonton. Suara korban kan konsisten ya, tiap minggu ya muncul di sini. Tapi perjuangan surat desakan di kantor-kantor Komnas HAM, Kejaksaan Agung, kantor Presiden, itu nggak pernah berhenti. Jadi mereka konsisten. Apa yang mereka konsisten lakukan, mereka desak supaya para pelaku pelanggaran HAM yang berat, mereka yang paling bertanggung jawab, yang nama-namanya ada dalam laporan-laporan hasil penyelidikan Komnas HAM, itu harusnya diproses. Bahwa ada perdebatan di debat pertama, kenapa setiap lima tahunan, saya pikir salah. Korban tidak pernah sedetik pun berhenti menuntut pertanggung jawaban itu. Tetapi sebetulnya sebagian dari mereka yang berdebat itulah justru mereka yang menihilkan suara korban. Mereka yang membahasakannya ketika lima tahun sekali. Tapi kalau korban, masyarakat, itu nuntutnya tiap hari. Jadi itu perdebatan yang tidak cerdas yang ada di antara para calon. Coba kalau mereka berdebat sama kita, sama para kuasa hukum korban, para korban, ya kita akan tunjukkan banyak bukti bahwa kita sudah melakukan semua hal. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.